Baik, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Jadi ini saya coba jelaskan tentang masalah perubahan secara pandang dari sisi geologi adalah dikaitkan dengan perencanaan dan pengembangan wilayah. Jadi untuk peserta geologi air tanah, ke Anda awalnya, diawali dengan geologi. Jadi geologi itu apa, batuannya, terdiri dari apa saja komponennya, batunya apa, bagaimana urutannya, apakah ada sesar atau ada lipatan, kemudian setelah itu bergeser lagi dari sisi geologi, itu bagaimana kandungan air tanahnya, kenapa kok bisa satu batuan mengandung air yang lain juga, kemudian bergeser lagi, bagaimana cara mengeksplorasi atau mencarinya. Nah sekarang ini lebih kehilir lagi, bahwa dalam proses perencanaan dan pengembangan itu perlu geologi. Nah salah satu yang sudah jelas kelihatan, kita mundur ke belakang, masalah suplai air, itu satu. Yang kedua bisa juga dikaitkan dengan misalnya Gyo Hazard ya, bencana alam yang berkaitan dengan ilmu bumi, misalnya pempa bumi, ada letusan gunung api, ada tsunami misalnya. Bisa juga dikaitkan dengan hal-hal yang lebih terkait dengan manusia, misalnya contoh air saja. Air itu awalnya kita mungkin hanya bicara air itu ada di mana, mengalir ke mana, berapa banyak, itu awalnya. Tapi setelah kemudian manusia masuk dan beraktifitas di situ, maka mulailah ada hal lain, misalnya. Apakah aktivitas manusia itu kemudian mempengaruhi jumlah air tanah yang ada di bawah permukaan, atau misalnya apakah aktivitas itu merubah kualitasnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, geologi itu awalnya memang geologi dalam arti yang sempit ya. Memang ilmu geologi saja yang dibahas, tapi kemudian sejalan dengan waktu dan interaksi dengan ilmu yang lain, jadi banyak bercabang. Geologi itu bisa ke urusan eksplorasi, seperti yang kemarin-kemarin kita bicarakan, urusan eksploitasi juga, urusan lingkungan, urusan perencanaan dan pengembangan wilayah, urusan bahkan urusan kesehatan. Itu bisa berkaitan. Jadi, ya memang sudah waktunya kita cari banyak teman, harus berinteraksi. Si ilmu juga tidak bisa hanya dimaknai sebagai sesuatu yang linier, tidak bisa. Jadi, harus berkembang dari sisi interaksi. Nah, sekarang ini saya share. Seperti biasa, slide-nya itu sudah saya simpan di blog saya. Nah, di blog saya itu ada di drwin.wordpress.com. Nah, yang ini. Nah, kalau ini dibuka, seperti biasa, nanti video ini akan saya rekam juga di sini. Sekarang ini sudah share. Kemudian, slide-nya itu ada dua set ya. Jadi, sebenarnya ini tuh satu, tapi kita break saja supaya pendek-pendek ya. Yang akan kita bahas sekarang yang 15. 15A, yang ini slide-nya. Jadi, slide ini juga bisa langsung Anda jalankan. Ini, oke. Jadi, link dari slide ini, itu bisa di-copy dari sini, atau bisa di-copy dari sini juga. Dan kalau ini Anda klik, maka akan masuk ke platform Speaker Deck. Ya, macam slide share lah. Itu bisa di-download. PDF-nya, karena Speaker Deck itu hanya Anda rima PDF. Nah, untuk format PowerPoint-nya itu sudah saya upload di server GitHub saya. Ini link-nya. Tinggal di-download saja. Jadi, ini tinggal Anda jalankan saja. Nah, jadi ini kalau saya perbesar. Oke, ini sepertinya nggak bisa di-download. Jadi, lebih baik saya klik ini saja dulu. Nah, speaker deck-nya. Jadi, supaya bisa fullscreen. Baik, jadi ini slide-nya. Seperti biasa, pengampunya saya ada Pak Denny Jwanda. Kemudian, ini profil Orkid saya. Oke, ada keliru. Bukan 15B, tapi 15A. Atau link-nya mungkin ada. Oke, link-nya masih ber... Nanti saya akan perbaiki. Kayaknya link-nya berarti masih sekeliru. Apakah kita perbaiki sekarang? Nggak perlu waktu yang aman. Kalau ini saya jalankan. Sudah betul 15B. Oke, disini sudah betul 15A. Hanya link-nya yang keliru. Jadi, saya edit dulu. Nanti yang... Ini yang... Yang A. Oke, ini yang A. Kemudian, ini link-nya. Saya copy. Terus, ini saya edit. Oke. Ini kemudian... Sudah update. Oke, jadi ini mestinya sudah terupdate link-nya menuju ke sini. Oke. Jadi, ini kita... Kebesar lagi. Oke, jadi... Ini link-nya. Kemudian, ini slide-nya. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan sumber daya air, Memang kita perlu melakukan Apa ya? Kemodelan. Kemodelan. Karena Antara supply Dan kebutuhannya, demand-nya ini kan harus Selalu seimbang. Diharapkan Demand-nya Di bawah supply. Nah, di tahun 1990 ini Zaman dulu ini Ada pekerjaan Pak Denny Johanda Waktu itu kami Bekerja di tahun 90-an Tentunya Menghitung Potensi air Potensi air yang terdiri dari air tanah Air permukaan Dan air hujan Nah, ini air permukaannya Nah, saya tahu ini sudah dated sekali Sudah lama Jadi harus di-update Dan slide ini juga dalam waktu dekat Akan saya update Tapi Tadi pagi saya melakukan pencarian Banyak sekali pencarian informasi tentang Potensi Sumber daya air Di Indonesia itu ternyata banyak juga yang kita melakukan Jadi Melakukan pemodelannya juga Ada yang berdasarkan pengukuran Time series Dan ada yang pakai Neraca air Water balance Jadi data-data klimatologi Ada juga yang pakai data satelit Sangat Sangat beragam sekarang Ini Suatu saat akan Kita Rubah Nah, ini yang di Jawa Barat itu ada Rasionya 1,2 Jawa Tengah 1,3 1,6 1,3 Jadi ini rasio antara Kebutuhan dan supply Nah, artinya apa? Karena lebih dari satu Maka kebutuhannya itu sudah lebih banyak Dibanding supply-nya Dan kalau kita lihat di sini Ini yang di kotak-kotak ini sudah di atas satu Jadi supply-nya sudah lebih kecil Nah, kalau kita lihat Masih ada juga Provinsi Ini provinsi Itu yang Kurang dari satu Ini Misalnya di Papua Ini masih banyak 0,00 Sekian Kurang dari satu Kalimantan juga sama Nah, tapi Tapi kita juga perlu berpikir begini Bisa jadi kebutuhan ini Terkesan rendah Karena Penduduk di daerah-daerah itu Sudah sadar Bahwa tidak bisa sepenuhnya bersandar Kepada Air yang Dihitung di supply Bisa di Ini ya Bisa dipahami Jadi Katakanlah Anda menghitung supply Itu untuk air sungai Nah, air sungai yang dihitung itu kan Air sungai yang ada di lokasi kan Nah, lokasi yang Air sungai yang ada di lokasi Belum tentu kualitasnya Baik Satu Yang kedua Kalau pun baik Belum tentu dia continue baik Sepanjang tahun Nah, pada saat Kebutuhannya dihitung Itu bisa jadi Ini adalah kebutuhan Dalam Dalam Skema Skenario Air ini memang tidak bisa dipakai seluruhnya Jadi seolah-olah kebutuhannya Kecil Contoh misalnya Air-air sungai Dan air tanah Gangkal di daerah Kalimantan Misalnya ini Contoh saja Kalimantan itu biasanya Tidak bisa langsung Dikonsumsi Terutama untuk Minum Karena Ya Jenis Archiver-nya berbeda dengan Yang ada di Dawa Jadi Tahan gambut Jadi Apa namanya PH-nya juga Tinggi Ya Basah Jadi Apa namanya Sangat Tidak bisa Dikonsumsi langsung Itu contoh yang di Kalimantan Di daerah lain Juga kasus yang mirip-mirip Pasti ada Kalau di Contoh yang disebutkan Di sini Di Jabara Jawa Tengah Jawa Timur Itu memang karena Anda sudah tahu Tipe Archiver Tipe Geologinya Itu mendukung kepada Sistem hidrogeologi Yang Sistem aliran Sumber daya air Yang Relatif Kualitasnya Lebih baik Karena berasal dari Sistem bunung api Ditambah lagi Hujannya Sangat Besar Dan Relatif Ada Sepanjang tahun Jadi Akhirnya ada Kualitasnya Relatif lebih baik Akibatnya Kebutuhannya Juga Menyesuaikan Di orang Akhirnya Menjadi Lebih Lebih Apa ya Lebih Lebih Mau menerima Kalau kebutuhan Airnya Dipenuhi oleh Sumber air Yang Ada di Ata diperhitungkan Di komponen Supply Jadi akibatnya Kebutuhannya Jadi tinggi Sekali Tapi Tabel ini Angka-angkanya Ini harus Direvisi Tentunya Nanti akan Kami bandingkan Karena Membandingkan Dua hal Yang Sama Tapi diukur Pada tahun Yang berbeda Itu Bisa jadi Objek Kajian Yang Menarik Juga Tidak Harus Anda Yang ini Baru Yang ini Baru Tapi Yang ini Lama Dikunya Orang Lain Tapi Belum Pernah Dihubungkan Naik Turunnya Apa yang Menyebabkan Naik Apa yang Menyebabkan Turun Itu Bisa Kita Lakukan Juga Nah Sekarang Ada Perubahan Cara Pandang Antara Yang Lama Dengan Yang Baru Yang Lama Itu Bagaimana Yang Lama Seperti Ini Jadi Pada Saat Kita Punya Sumber Air Misalnya Begini Misalnya Kita Membangun Suatu Industri Pabrik Pabrik Dan Pastinya Kita Mau Mengeksplorasi Di bawah Lahan Di bawah Permukaan Lahan Yang Anda Punya Apakah Ada Archiver Kalau ada Pada Kedalaman Berapa Ketebalannya Berapa Kemudian Airnya Seberapa Banyak Bisa Di Pompah Debit Sekian Maka Sudah Itu Yang Kita Pakai Dan Disitulah Data Awal Kita Kita Tidak Berpikir Misalnya Archivernya Itu dari Mana Jenisnya Apa Dari Mana Kemudian Air Yang Kita Ambil Ini Yang Kita Sedot Ini Itu Secara Alamnya Dia Mengalirnya Dari Mana Kemana Kita Tidak Berpikir Itu Yang Penting Di Bawah Lahan Saya Ada Satu Titik Yang Kalau Dibor Keluar Debit Lumayan Sekian Itu Well Management Kalau Kita Hanya Berpikir Well Management Maka Ibaratnya Kita Hanya Berpikir Di Rumah Kita Saja Seolah Olah Air Itu Air Tanah Itu Masuknya Di Tempat Kita Mengalir Di Tempat Kita Terus Kita Sedot Di Tempat Kita Juga Seolah Olah Padahal Kalau Kita Berpikir Minggu Yang Kemarin Kemarin Anda Tahu Kalau Ada Sumur Dibikin Lubang Ada Sumur Kemudian Ada Pompa Airnya Disedot Keluar Air Tanah Yang Anda Sedot Itu Bisa Jadi Kemarin Seminggu Sebelumnya Sebulan Sebelumnya Mungkin Tiga Bulan Sebelumnya Berasal Dari Daerah Lain Dia Mengalir Dari Daerah Lain Tergantung Time Residence Waktu Tinggal Air Pada Saat Mengalir Air Itu Suatu Saat Sebelum Anda Ambil Itu Berasal Dari Daerah Lain Kebetulan Rumah Anda Ada Persis Di Atas Zona Tempat Dia Mengalir Nah Kalau Anda Berpikirnya Seperti itu Maka Agak Agak Lebih Luas lagi Yang harus Dipikir Tidak Bisa Seperti Ini Jadi Kita Tidak Bisa Berpikir Sumurnya Ada Airnya Cukup Kemudian Kebutuhan Saya Bisa Dipenuhi Dengan Air Yang Ada Di Sumur Saya Itu Nah Tidak Cukup Begitu Ini Harus Dirubah Nah Berubahnya Kenapa Karena Ini Ini gambar Dibuat Mungkin Tahun 2005 2006 Ini gambar Ini Jadi Itu Yang saya ingin Gambar Jadi Apa Namanya Di Sini Ada Dua Kondisi Dua Kondisi Yang Atas Masih Alami Yang Bawah Yang Bawah Ini Sudah Dibangun Anda Bisa Lihatlah Di Ada Rumah Di Atas Tidak Ada Rumah Nah Pada Saat Hujan Turun Pada Kondisi Alamiah Hujan Turun Kemudian Ada Air Yang Mengalir Di Permukaan Tentunya Ada Yang Menguap Juga Dan Kemudian Ada Yang Meresap Nah Yang Meresap Ini Kemudian Masuk Ke Zona Cinyo Terus Mengalir Ke Arah Hilir Ke Arah Elefasi Yang Lebih Rendah Mungkin Juga Bisa Muncul Di Sekitar Sini Kalau Ada Sungai Yang Memotong Ini Sungai Yang Memotong Atau Dia Juga Menerima Limpuhan Dari Sungai Yang Ada Di Atasnya Bisa Juga Air Tanah Mendapat Supply Dari Air Sungai Jadi Tidak Harus Sungai Berasal Dari Air Tanah Tapi Air Tanah Bisa Juga Ditambah Oleh Air Sungai Dan Seterusnya Jadi Ada Hujan Ada Yang Mengalir Di Permukaan Ada Yang Menguap Ada Yang Meresap Ini Kemudian Menjadi Sistem Aliran Air Tanah Kemudian Bisa Berinteraksi Pula Dengan Air Permukaan Lagi Bisa Sungai Bisa Danau Terusnya Pertama 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 Ada Rumah Di Maka Hujannya Tetap Sama Ada Rumah Atau Tidak Ada Rumah Hujannya Akan Sama Yang Berubah Apa Yang Berubah Adalah Air Yang Mestinya Masuk Tapi Karena Ada Rumah Air Jadi Tidak Bisa Masuk Nah Air Yang Tidak Masuk Itu Juga Tidak Kemudian Mengurangi Jumlah Air Tidak Air Itu Masuk Ke Apa Jatuh Di Atap Masuk Ke Talang Dari Talang Masuk Ke Selokan Nah Di Selokan Itu Artinya Apa Dia Akan Menambah Ini Yang Ada Di Permukaan Dari Saluran Air Itu Dari Dari Satu Tempat Biasanya Ke Sungai Mungkin Juga Ke Danau Nah Jadi Akibatnya Apa Dengan Yang Masuk Ini Berkurang Dengan Hujannya Sama Maka Ininya Yang Berubah Turn Off Penguapan Apakah Berubah Mungkin Iya Berubah Kenapa Karena Penguapan Yang Di Lahan Terbuka Dengan Ini Ada Pohon Dan Pohon Ditebang Kemudian Ada Rumah Penguapannya Juga Pasti Nilainya Super Nah Ini Yang Penting Untuk Dipikirkan Jadi Pada Saat Kita Membuat Sumur Bukan Hanya Kita Berpikir Airnya Itu Kebetulan Lewat Di bawah Rumah Kita Eh Airnya Ada Di bawah Rumah Kita Kemudian Kita Ambil Tapi Kita Berpikir Bahwa Air Yang Lewat Di bawah Fabrik Atau di bawah Rumah Kita Sebelumnya Berasal dari Daerah Lain Seperti Ini Belum Lagi Daerah Tempat Mengalir Air Tadi Itu Permukaannya Bisa Berubah Tata Gunalohannya Seperti Itu Ya Nah Paradigma Barunya Kemudian Contoh Alur Kegiatan Tahap Eksplorasi Dan Investigasi Nah Jadi Sebelumnya Kalau Anda Mau Buat Sumur Tadi Itu Mungkin Tahapnya Hanya Eksplorasi Mungkin Anda Lakukan Geolustrate Kemudian Anda Petakan Mata Air Mata Airnya Anda Petakan Sumur Anda Petakan Muka Air Tanah Anda Petakan Aliran Airnya Nah Untuk Investigasi Ini Harus Lebih Detil Lagi Jadi Taip Investigasi Lebih Detil Lagi Jadi Misalnya Apakah Apakah Kualitas Terusnya Tetap Sama Pada Waktu Yang Berbeda Itu Kan Juga Harus Dipikirkan Jadi Kalau Awalnya Kita Hanya Mendeteksi Ada Air Tapi Kemudian Di Tahap Berikutnya Kita Harus Sudah Mulai Berpikir Apakah Air Yang Kita Ambil Sekarang Pada Kondisi Alam Itu Sama Kondisinya Muka Air Tangannya Apakah Akan Tetap Di Situ Atau Dia Berubah Kemudian Potensi Yang Air Yang Kita Ambil Juga Apakah Tetap Segitu Atau Berubah Berubah Juga Sesuai Dengan Musim Kemudian Bukan Hanya Masalah Jumlah Atau Kualitas Tapi Masalah Kualitas Jadi Kita Lihat Kualitasnya Pada Musim Hujan Itu Normal Tapi Kemudian Pada Saat Musim Kemarau Menjadi Lebih Kadar Garangnya Misalnya Menjadi Lebih Tinggi Atau Di Beberapa Penelitian Yang Kemarin Kemarin Saya Sempat Sampaikan Juga Semua Orang Berpikir Bahwa Aliran Air Sungai Yang Ada Di Hulu Relatif Bersih Dan Bebas Dari Logam Logam Begitu Ya Kandungan Ternyata Di Beberapa Bagian Sungai Sejak Di Hulunya Sudah Banyak Kandungan Logam Nah Yang Seperti Itu Kan Juga Harus Di Perhatikan Nah Disitulah Ini Maksud Dari Tahap Investigasi Jadi Bukan Hanya Melihat Di Satu Titik Tapi Kita Coba Berpikir Lebih Luas Sedikit Air Air Dari Mana Kuantitasnya Berubah Atau Tidak Kualitasnya Berubah Atau Tidak Dan Perlu Juga Kita Pikirkan Seandainya Sumur Ini Jadi Kemudian Air Mulai Dipompa Apakah Sumur Orang Lain Akan Terpengaruh Juga Atau Tidak Itu Juga Harus Di Ini Kan Dipikirkan Juga Kalau Di Hidrobiologi Ada Simulasi Numerik Juga Jadi Kita Bisa Simulasikan Kalau Dipikirnya Sekian Maka Radius Penurunan Muka air Tanahnya Itu Berapa Meter Atau Berapa Belas Atau Berapa Puluh Meter Kalau Itu Ditambah Radiusnya Melebar Atau Tidak Area Mana Saja Yang Dipengaruhi Oleh Sumur Kita Bisa Disimulasikan Jadi Kurang lebih Seperti itu Eksplorasi Hanya Berpikir Untuk Menentukan Ada Atau Tidak Airnya Dalam hal ini Tapi pada Saat Tahap Investigasi Kita Sudah Bisa Kita Sudah Mulai Berpikir Masalah Kontinuitas Berpikir Juga Masalah Dampak Apakah Ini Mengganggu Atau Tidak Dan Terus Jadi Lebih Detil Lagi Pola Pikir Itu Yang Kami Ingin Sampaikan Pemenuhan Dan Bukan 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 Hanya Kita Yang Melakukannya Secara Umum Orang Akan Melakukan Maka Pemenuhan Air Tanah Itu Bisa Lebih Baik Ini Sistem Bisa Dipisahkan Antara Pemukiman Dengan Industri Yang Dibolehkan Di zona Perumahan Pemukiman Apa Yang Dibolehkan Industri Apa Yang Tidak Boleh Apa Kemudian Apa Namanya Ketika Semua Orang Berpikir Hal Seperti Ini Maka Eksploitasi Atau Pengambilan Air Itu Menjadi Bisa Dihitung Kan Sumbernya Tidak Cuman Satu Saya Ngebur Anda Ngebur Tetangga Kita Ngebur Apalagi Kalau Ini Kompleks Kompleks Industri Nah Kalau Semua Orang Ini Melakukan Hal Yang Sama Kemudian Laporannya Juga Tersedia Didokumentasikan Dengan Baik Maka Bisa Dihitung Pada Lapisan Tertentu Berapa Sumber Yang Mengambil Berapa Air Yang Disedot Setiap Minggunya Setiap Bulannya Kemudian Pengaruhnya Terhadap Sumber Sumber Orang Lain Bagaimana Itu Baru Satu Lapis Kalau Kemudian Ada Lapisan Yang Kedua Ketiga Dan Seterusnya Sistem Pengelolaan Air Tanah Akan Lebih Baik Nah Kemudian Nah Ini Hal Yang Menarik Lagi Anda Mungkin Sebagian Pernah Ke Luar Negeri Di Luar Negeri Sangat Umum Ada Transport 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 Subway Kereta Bawah Tanah Nah Dulu Waktu Ada Pengalaman Jadi Jepang Nah Kalau Saya Tarik Garis Antara Stasiun Yang Satu Dengan Stasiun Tempat Saya Turun Yang Mana Tidak Pernah Belok Garis Lurus Kalau Saya Tarik Garis Lurus Maka Rutenya Itu Tidak Berada Di Bawah Jalan Ya Ada Jalan Raya Kemudian Di Bawahnya Ada Jalur Subway Bukan Begitu Tapi Jalur Subway Memotong Blok Ada Pemukiman Ada Hotel Jadi Dipotong Kemudian Saya Berpikir Seandainya Subway Itu Dibangun Di Indonesia Subway Itu Tidak Tau Saya Kedalamannya Mungkin Dari Atas Ke Atap Itu Mungkin 30 40 Meter Mungkin 20 Sampai 30 Meter Mungkin Dari Atap Atas Kemudian Ada Rongga Ya Mungkin Total 80 Meter Ambil Kata 100 Meter Nah Tapi Antara Permukaan Sampai Kedalaman 20 30 Meter Ini Juga Harus Dibersihkan Bukan Hanya Kedalaman Yang Si Rongga Ini Nah Seandainya Si Rongga Itu Proyek Itu Dilakukan Di Indonesia Dan Tidak Lewat Bawah Jalan Raya Maka Apa Yang Kendalanya Terowongan Itu Akan Nabrak Sumur Sumur Penduduk Jadi Sumur Sumur Pemukiman Sumur Sumur Apa Kantor Sumur Sumur Hotel Pasti Ditabrak Kebayang Jadi Nah Kok Di negara Lain Kok Bisa Itu Dilakukan Ya Mestinya Karena Pengelolaan Air Tanah Sudah Lebih Baik Ya Tidak Seperti Disini Yang Mungkin Masih Banyak Satu Rumah Satu Sumur Nah Jadi Disini Kami Highlight Perubahan Lingkungan Di bawah Permukaan Jadi Gambar Yang Tadi Saya Sampaikan Perubahan Lingkungan Di Permukaan Yang Tadinya Tidak Ada Rumah Kemudian Ada Rumah Nah Tapi Di bawah Permuka Ini Kan Juga Bisa Berubah Ya Kan Yang Tandinya Baik Baik Saja Tidak Dipakai Apa-apa Kemudian Tiba-tiba Menjadi Jalur Transportasi Misalnya Ya kan Atau Jalur Gainase Yang Super Besar Untuk Mengurangi Banjir Misalnya Ya Jadi Itu Kemudian Arah Kebijakan Jadi Pada Kita Mengelola Sesuatu Cekungan Air Tanah Nanti Ya kan Kita Berpikir Bukan Hanya Di zona Tempat Nambil Tapi Juga Di zona Tempat Air Masuk Dan Air Mengalir Jadi Kalau itu Bisa Dilakukan Enak Sekali Karena Zona Di Daerah Imbuhan Itu Apa ya Sering Kita Lupa Kita Ambil Di Daerah Recharge Tapi Di Imbuhannya Ini Juga Di Di Ambil Juga Di Atur Belum Lagi Perubahan Wilayah Di Daerah Simbuhan Di Daerah Hulu Itu Juga Intensif Perubahan Itu Bukan Hanya Dari Lahan Terbuka Menjadi Pemukiman Tapi Misalnya Dari Lahan Terbuka Terus Tiba-tiba Dirubah Menjadi Kompleks Pemakaman Umum Misalnya Contoh Misalnya Di Kerawang Kan Ada Beberapa Itu Kompleks Pemakaman Umum Yang Besar-besar Bayangkan Kalau itu Ada Di Daerah Imbuhan Ada Hujan Air Meresap Dan Tidak Ada Pengaturan Masalah Resapan Air Air Itu Akan Mengalir Terus Kemudian Di Ambil Juga Di Penduduk Di Daerah Adish Banyak Sekali Manfaat Manfaat Finansial Disini Kami Menyebut PAD Jadi Artinya Begini Air Tanah Itu Sumber Daya Alam Yang Kalau Dia Diambil Oleh Masyarakat Umum Untuk Keperluan Domestik Aman Tidak Perlu Ditarik Pajak Tapi Kalau Air Itu Diambil Oleh Entitas Bisnis Untuk Kemudian Menjadi Bahan Baku Industri Misalnya Atau Menjadi Bahan Baku Layanan Mereka Misalnya Hotel Perlu Air Perlu Air Untuk Mandi Air Untuk Toilet Dan Layanannya Dijual Nah Kalau Itu Yang terjadi Makan Harus Ada Pajak Dan Pajak Itu Sekarang Sudah Masuk Menjadi Salah Satu Item Di Pendapatan Asli Daerah Nah PAD Ini Memang Kami Sebut Disini Tapi Bukan Berarti Kemudian PAD Dari Air Tanah Atau Pajak Air Tanah Harus Naik Setiap Tahun Atau Ditargetkan Naik Setiap Tahun Bukan Itu Maksud Kami Tapi Intinya Kalau Memang Air Itu Diambil Untuk Keperluan Bisnis Ya Ditarik Pajak Untuk Apa? Ya Untuk Dikembalikan Lagi Ke Perawatan Lingkungannya Jadi Bukan Untuk Dinaik Naikkan Kemudian Pajaknya Untuk Keperluan Lain Dan Bukan Begitu Pola Berpikir Karena Sampai Hari ini Misalnya Sumur-sumur Pantau Untuk Muka Air Tanah Itu Hampir Tidak Ada Rasanya Atau Sangat Sedikit Ada Saya tahu Beberapa Daerah Yang memang Mengalokasikan Anggaran APBD-nya Untuk Membuat Sumur Pantau Tapi Ada Lebih Banyak Daerah Yang lain Sumur Pantau Itu Dibuat Oleh Industri Sendiri Akibatnya Mereka Membuat Sumur Pantau Akibatnya Ada Lokasinya Di daerah Mereka Sendiri Jadi Kalau Kita Petakan Suatu Daerah Yang Punya Beberapa Sumur Pantau Maka Sumur Pantau Kemungkinan Besar Akan Mengelompok Di Zona Industri Sementara Di zona Yang Lain Bagian Cekungan Akhir Yang Lain Tidak Ada Sumur Pantau Kenapa Karena Sumur Pantau Itu Yang Membuat Orang Yang Mengajukan Isin Yang Punya Sumur Jadi Pihak Industri Sendiri Yang Membuat Bukan Pemerintah Sudah Tentu Mereka Akan Mengambil Lokasi Di Wilayah Mereka Sendiri Yang Bisa Mereka Kendalikan Dan Wilayah Milik Mereka Ya Itu Jadi PAD Ini Bisa Dikembalikan Ke Arah Sana Bagaimana Anda Membangkan Sistem Pemantau Baik Urusan Pemantauan Muka Air Tanah Atau Pemantauan Kualitas Jadi Disini Kami Tulis PAD Melalui Pajak Air Tanah Ini Adalah Instrumen Untuk Mengendalikan Bukan Instrumen Untuk Menambah Pemasukan Dikurang Lebih Itu Yang Saya Sampaikan Untuk Yang Hari Ini Besok Ada Bagian Yang Berikutnya Jadi Disini Anda Saya Simpulkan Ulang Kembali Bahwa Disini Anda Harus Mulai Berpikir Bahwa Sumur Atau Air Tanah Itu Dikelolanya Harus Berbasis Cekungan Jadi Anda Kalau Membuat Sumur Jangan Hanya Berpikir Oh Ada Sumur Di Bawah Sini Ada Air Tanah Di Bawah Sini Mari Kita Bikin Sumur Mari Kita Ambil Air Bukan Hanya Itu Berpikir Air Berasal Dari Mana Kualitasnya Bagaimana Kuantitasnya Bagaimana Kontinu Atau Tidak Kemudian Dampaknya Setelah Sumur Diambil Bagaimana Itu Harus Anda Pikir Dan Berikutnya Anda Juga Harus Mulai Sebagai Ahli Hidrogeologi Pemula Pemeta Junior Kalau Anda Masih S1 Anda Juga Harus Bisa Mulai Berpikir Perubahan Ini Perubahan Tata Guna Lahan Satu Anda Juga Harus Mulai Berpikir Perubahan Kondisi Klimatologi Hujannya Berubah Tambah Sedikit Mungkin Tambah Banyak Atau Jumlahnya Sama Tapi Variasinya Jadi Tidak Karu-karuan Ya Seperti Seperti Itu Itu Kemudian Anda Juga Harus Berpikir Masalah Monitoring Bagaimana Membuat Sumur Mungkin Itu yang bisa Saya Sampaikan Terima kasih Sudah Mendengarkan Jangan lupa Untuk Membuat Catatannya Di File Catatan Publik Ada Link Jadi Anda Bisa Meresumekan Apa yang Saya Sampaikan Dan Orang Lain Juga Bisa Langsung Lihat Kemudian Anda Bisa Bertanya Disitu Dan Saya Akan Jawab Di File Itu Dan Itu Akan Tayang Live Di Blog Saya Terima Kasih Selamat Siang Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Assalamualaikum